Yang saya harus garisbawahi, bahwa sebenarnya bukan sebuah penghargaan yang kita pegang, bukan sebuah layaan yang kita harapkan tidak, tanpa predikat itu pun, tanpa penghargaan apapun, bagaimana kota ini menjadi yang nyaman bagi anak-anak, aman bagi anak-anak dan perempuan, itu yang saya harapkan. Karena itu seperti yang hari ini saya lakukan, bekerjasama dengan perburuan tinggi, nanti setiap di balai RD itu ada pendampingan untuk anak-anak, bahwa itu membaca, setelah itu permainan, juga ada terkait dengan pelajaran matematika dan apapun seni, itu akan kita lakukan. Sehingga padahal setiap RD itu nanti ada perkumpulan yang membuat anak itu semakin bisa nyaman, atau yang dicontohkan di Kecamatan Bukutan, setiap Jumat sama Sabtu atau Sabtu malam minggu itu anak-anak keluar, kalau main kompral, kalau main iklim, kalau main lompat kari, karet itu, sehingga apa? Ini menunjukkan nyaman. Di sini juga ada orang tua jualan, terus orang tuanya keluar, jadi apa? Anak itu merasa aman, merasa nyaman. Yang itu yang saya wujudkan, misalkan kota layak anak oponda, Tapi ternyata dari semua yang kita lakukan, itu Bunga Menteri mengatakan, itulah yang harus dilakukan, kota-kota lain yang punya konfigurasi itu. Tapi apapun itu, yang saya inginkan adalah warga Surabaya ini membangun dunia-dunia. Membangunnya mulai dari mana-mana, dari masyarakat. Makanya saya merubah ini, mensennya ASN-nya kota Surabaya. Saya bilang, contohnya, kaya menentukan data di setiap RD kader Surabaya itu. Bunga Menteri mengatakan kota Surabaya itu. Bunga Menteri mengatakan kota Surabaya itu. Terus, apa? Lurahnya sama puskesmasnya, jalannya hari rebuk. Akhirnya data itu isi. Bukan itu, filosofi. Tapi mengisi data itu harus dengan kebersamaan. Akhirnya ada kedekatan dan kebersamaan, membangunnya dengan apa. Itu filosofinya. Makanya saya pun sama, merubah terus mindset-nya teman-teman dari ASN ini. Karena membangun di tadi saya sendiri. Sangat berat. Juga saya maturun, beragam Kak Jari, Pak Kapolres, Pak Kajari, yang hari ini sudah melakukan itu semua. Nah, ini tadi loh yang saya sampaikan. Bagaimana sekarang kita membentuk dalam satu endenis, menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak. Setelah klikus adalah sosialisasi ketika, ketika ada hal yang seperti itu, sanksinya apa? Yang sangat berat disampaikan kepada masyarakat. Bahkan kemarin ada penghargaan yang diberikan oleh Bumentri kepada Kak Janti Jawa Barat dan Kapolres, Jawa Timur. Karena Kak Janti Jawa Barat itu, beliau menjadi jaksa penuntut umumnya ketika ada kejadian hal seperti itu, harinya diperlukan. Ger kalau tidak salah. Beliau turun sendiri. Dan beliau memberikan tuntutan hukuman mati. Inilah yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Kejadian itu pasti akan terjadi kalau itu tergantung manusianya ya. Tapi ketika ada keamanan nyaman di tempat itu, bagaimana semua masyarakat menjadi satu, kedua, sanksinya juga berat, orang pasti akan juga berani untuk melampau dalam itu. Salah satunya itu tadi. Sehingga makanya kita diminta untuk melampau. Kalau dari hanya sekedar penilaian, dan yang sudah dilakukan survei Surabaya itu sebenarnya sudah 911. Sudah layak untuk itu. Tapi dengan aturan yang baru itu, orang-orang PTD, terus media yang memang untuk perlindungan anak, terus ada lembaga yang itu nanti, yang itu kita butuh, dan insya Allah akan menjadi kota layak anak. Tapi bukan buat saya, tidak hanya menjadi kota layak anak, tapi benar-benar menjadi kota yang nyaman. Kalau jadi layak anak. Tapi sepenting aman gawe perempuan dan anak. Jadi kalau saya berharap, kita tidak memandangnya sebagai kota layak anak. Kita memandangnya bagaimana warga Surabaya ada pelindungan terhadap perempuan dan anak. Predikat dan penghargaan mau layak anak, mau penghargaan apapun itu ikuti aja. Tapi niatan kita jangan untuk mengejar itu. Tapi bagaimana niatan kita untuk membagiakan warga Surabaya, ada yang nyaman sama anak perempuan. Karena itu sekarang seperti ojol perempuan, sudah dikumpulkan sama dengan sosial. Tak tarik ya, ojol-ojol. Ojol, bengi. Terus apa? Kita berdayakan dengan UMKM. Itu sudah dilakukan oleh itu. Aku tetap boleh yang seperti itu. Tapi ada ojol, bengi. Terus apa? Gimana? Karena apa? Kekuatan seorang perempuan itu adalah memberikan kekuatan kepada seorang anak menjadi anak yang baik. Karena ibu ingin teni. Ini bapak, waduh, ibu. Makanya itu yang saya lakukan dari ibu. Terima kasih. Terima kasih.